Pemberlakuan operasi Zebra Lancang Kuning dimulai sejak tanggal 15 hingga 28 November 2021 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Polresiak juga menggelar operasi yang sama, menyasar pengendara yang tidak disiplin terhadap peraturan lalu lintas dan pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Operasi Zebra menyasar lokasi rawan macet dan pelanggaran penyebab terjadinya lakal lantas. Hal ini disampaikan oleh AKP Hasamaharefa, Kasat Gas Preemptif Operasi Zebra Lancang Kuning 2021 ketika dijumpai oleh tim liputan kami, usai menggelar operasi Zebra Lancang Kuning di Jembatan Tengku Agong Sultanah Latifah. Jadi kita sedang melaksanakan, tadi seperti yang kita lihat yaitu operasi Zebra dalam hal ini yang dikedepankan yaitu masalah preemptif dan preventif. Termasuk salah satu tadi yaitu pembagian masker. Dan bila ada juga fatalitas yang bisa menyebabkan kecelakaan, kita juga bisa mengambil tindakan yang salah satu yaitu kita lakukan penegakan hukum dengan cara menghilang. Seperti kalau ada kendaraan-kendaraan yang melibihi muatan, ada yang kebut-kebutan, terus ada yang bising kenal potnya atau kenal poesing, itu bisa kita melakukan penindakan. Kalau ada pelanggaran yang simpannya ringan, kita berikan perimatan dan keguran supaya jangan diulang. Dan sanksi apabila pelanggar itu bisa menyebabkan fatalitas, kecelakaan lalu lintas, upamanya yang kebut-kebutan atau membawa muatan tidak sesuai atau melebihi daripada yang sebetulnya bisa kita lakukan penindakan dengan hilang. Di Kabupaten Siak terdapat enam titik pemberlakuan operasi Zebra Lancang Kuning yakni operasi Zebra Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Sabaau dengan melibatkan unsur terkait seperti pihak Polri dan TNI, anggota dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, dan pihak Jasara Harja. Di seluruh yang namanya, mulai dari Kandis, Minas, Tualang, Polresiak, Siak, dan sampai ke Sabaau. Kita laksanakan, tapi ada hari-harinya, ya, tanpa maya karena terbatasan kota. Tim Liputan mengabarkan.